Halo teman-teman, saya Arya, saya Avista, selamat datang di Praktikum Fisiologi Tumbuhan tahun 2021. Pada Praktikum Fisiologi Tumbuhan tahun ini dilaksanakan secara daring. Dan total acara Praktikum Fisiologi Tumbuhan ada 13 acara. Selamat Praktikum teman-teman! Hai teman-teman, pada Praktikum Acara 7 kali ini kita akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap respirasi kecambah. Tujuan dari Praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap respirasi dari kecambah. Selamat menjalankan Praktikum! Sebelum memulai acara Praktikum, terlebih dahulu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan pada Praktikum ini ialah botol, Kain kasa Benang Erlenmeyer Buret Corong kecil Gelas ukur Gelang karet Gunting Gunting Pro Pipet 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 ukur Timbangan digital Dan kertas buram Bahan yang akan digunakan ialah kecambah Fikna Radiata Larutan 0,5N Natrium Hidroksida Larutan 0,1N Asam Klorida Larutan Barium Klorida Dan Indikator Phenophtali Langkah kerja pada Praktikum ini diawali dengan menimbang 5 gram kecambah yang disediakan. Kemudian bungkus kecambah tersebut dengan kain kasa dan diikat dengan benang. Terima kasih atas permasan ala. ве Malu Lihat aperture Greater Selanjutnya, isikan masing-masing 30 ml larutan 0,5 N natrium hidroksida ke dalam botol Gantungkan bungkusan kain kasa berisi kecabah ke dalam botol yang sudah terdapat larutan 0,5 N natrium hidroksida Dengan pertolongan seutas benang dan ditutup rapat sehingga tidak ada udara yang keluar masuk ke dalam botol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah 24 jam, larutan natrium hidroksida dalam botol diambil sebanyak 5 ml Kemudian, dimasukkan ke dalam Adlenmeyer dan ditambahkan 2,5 ml larutan barium klorida Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, larutan tersebut dititrasi dengan 0,1 N asam klorida Dan dititrasi diakhiri setelah warna merah tepat hilang Parameter yang diukur adalah banyaknya karbon dioksida yang dibebaskan saat respirasi kecabah pada temperatur yang berbeda Demikian praktikum acara tujuh pada kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan sampai jumpa di acara praktikum belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!